Fuji Utami alias Fuji bergegas datangi kantor polisi di sore ini untuk menuntaskan masalah dengan menayernya. Seperti yang kita ketahui pengakuan Batara Ageng, Ba, terkait gajinya selama menjadi menayer Fujianti Utami Putri tengah ramai di sorot. Pasalnya Ba mengaku hanya mendapatkan gaji sebesar Rp 500 ribu per bulan. Namun Fuji juga menegaskan, bahwa Ba berhak menerima komisi setiap kali dirinya menerima pekerjaan seperti endorsement. Kita sudah ada perjanjian, ada kesepakatan, setiap ada kerjaan pasti ada komisi Mei 10%, ungkap Fuji, dikutip dari tayangan akun Instagram lambe underscore underscore danu, Sabtu, 13 Juli 2024. Besar kecilnya komisi yang diterima Ba tentu sangat bergantung pada pekerjaan Fuji sebagai influencer. Namun Ba bisa diasumsikan menerima komisi yang sangat besar karena tarif endorse Fuji yang bahkan dapat menyentuh 3 digit. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Fuji saat mengobrol di podcast Kaisang Pangarap. Fuji awalnya berusaha berkilah dan mengaku tarif endorse-nya disesuaikan dengan produk serta hal apa yang mesti dilakukan di kontennya. Kaisang lalu mengambil contoh sebuah produk minuman teh, endorse sampai minum sampai untuk mandi, berapa? Permintaan Kaisang tampaknya cukup nyeleneh, tetapi ternyata bisa mendatangkan banyak cuan untuk Fuji. Pasalnya tarif endorse Fuji bisa mencapai 3 digit alias ratusan juta rupiah jika permintaan kontennya seperti itu. Kalau misalnya disuruh mandi, pasti aku mahalin, balas Fuji, seperti dilihat di video unggahan akun TikTok RariRariweo. Kalau postingannya Instagram sama Reels, contoh, itu harus mandi, ya bisa 3 digit. Di atas ratus, juta, atau di bawah lima ratus, juta. Pancing Kaisang lagi. Di atas lima ratus, juta, atau di bawah lima ratus, juta. Namun sayangnya Fuji enggan menjawab detail pertanyaan tersebut. Malah Fuji beralih menanyakan tarif endorse Kaisang sampai Boyen yang menjadi pembawa acara di podcast tersebut. Fuji hanya mengaku tarif endorse-nya di Instagram story durasi 1 menit mencapai angka jutaan rupiah. Sayangnya Fuji lagi-lagi enggan membocorkan lebih detail tarif endorse-nya, selain itu artis Fuji anti-utami putri atau Fuji sempat berselisih paham dengan ayahnya, Haji Faisal. Perselisihan terjadi karena Fuji membela Batara Ageng yang saat itu masih menjadi manajernya. Haji Faisal tidak setuju jika Batara Ageng menjadi menir Fuji anti-utami. Kata Fuji, ayahnya memiliki firasat buruk terhadap Batara. Sampai dulu aku pernah ribut sama Papa, karena untuk dia, Batara, karena Papa, tuh, failing-nya buruk cuma aku ngerasa, enggak, kok, dia baik, dia baik, kata Fuji di Polres Metro Jakarta Barat, belum lama ini. Fuji membela Batara. Bahkan, ia berupaya untuk meyakinkan Haji Faisal serta anggota keluarganya yang lain bahwa Batara merupakan sosok yang tepat untuk menjadi manajernya. Aku, tuh, kalau sudah sayang pasti aku belain. Kalau misalnya aku masih sayang, aku pasti belain terus, pasti belain mati-matian, tutur Fuji. Firasat Haji Faisal terhadap Batara ternyata tepat. Batara kini mendekam di penjara karena terjerat kasus dugaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.